Apa ya, buat teman-teman yang selalu mengatakan bahwa saya itu memojokkan orang yang mencari job TKL Yang menyebarkan job TKL, saya bukan memojokkan Kalian tidak pernah tahu bagaimana air mata orang-orang yang sudah tertipu itu Bagaimana cerita keluarga-keluarganya itu seperti apa Jadi selama ini kalian selalu mengatakan bahwa saya memojokkan penipu Ya kalau kalian gak ingin jadi penipu dan tidak ingin saya mojokkan ya jangan jadi penipu Dan ada yang menanya sama saya, daripada kamu memojokkan para pemberi kerja Kenapa kamu tidak memberikan edukasi bagaimana caranya punya job cowok di Hongkong Lah kok gak ada loh, kok saya ngasih edukasi, edukasi apa? Bener gak sih? Jadi saya harus ngasih edukasi seperti apa Kalau saya sendiri merasa bahwa kalian sendiri yang ingin dijebak oleh para penipu Dan tentang apa ya Tentang job ESK itu semua orang meminta saya menutupi Lawang mereka yang punya masalah saja tidak menutupi Malah mereka pamerkan di media sosial Ya saya sebenarnya tidak ingin membongkar mbak Tapi kan pertanyaannya ada banyak atau tidak ada sama sekali PSK dihomongkan dan saya cuma jawab satu ada Karena kasusnya kebetulan saya pegang Jadi buat teman-teman Sebenarnya bukan saya yang nyebar aik kalian Kalian yang terlalu bangga dengan apa yang kalian miliki Akhirnya orang bisa membacanya Saya bukannya iri ya Saya bercerita itu bukannya saya iri Saya mengingatkan pada yang lainnya Kalau jenengan kan ya sudah Yaudah gak apa-apa teruskan aja Dan jika Anda bukan Gak usah tersinggung Jangan emosi Bener gak sih? Yaudah gak apa-apa kita jalanin dengan cara kalian sendiri Belajar politik dari influencer Indonesia saja Misalnya belajar dari Seward TV yang TV Saja mis Disitu banyak pelajaran soal politik Maaf mis sekedar ngasih info siap Banyak sekali PSK Indonesia jangan munafik kalian Waduh apa ini kok rame-rame Mis Banyak mis PSK di Hongkong bangga Loh maksudnya Betul iku mis Yang berita kemarin jadi cuci piring dikejar-kejar Masuk TV berita Ya seperti itulah cinta Deritanya tiada akhir Bener gak sih? Saya gak ngerti harus seperti yang Mis ini di konten mis ini Cuma mengingatkan bukan cepu Tolong jangan salah persepsi ya Siap Kadang mereka kayak bangga gitu Nyimak Mawon mis Iya saya tuh Ngingat Nolik kene Lera kene Yurapopo Iya bangga Apem 4 ribu juga ada Bayu Larangmen orang suka nipu Itu sombong mis Mis ini Tapi udah-udah ketangkep Ketauan baru nangis-nangis Mengok-mengok-mengok mis ini Karena kemarin ngomong Masalah PSK dikik Andy Mis ini dibully Di grup sebelah Gak apa-apa Penipuan-penipus adalah Jangan baper Kalau jadi heboh Dan terkenal Aku telat menehallah Kebiasaan lagi Jadi Brin Esheret hadir Terima kasih Jadi Saya pribadi itu Cuma mengingatkan ya Jadi saya tuh Tidak ada itu Asmoro Joko Esmoro Asmoro Perawan Asmoro Joko Asmoro Perawan Sudah nyawer Pagi-pagi nih Kadang pelaku teriak korban Mis Iya Aku paling Wadi pelaku Maca korban So wadi aku Kadang-kadang itu Sebenarnya saya bisa membaca Cuma kadang-kadang Saya terpancing juga sih Gara no mancing-mancing Terus ya Jadi Ya wes Itu aja Buat teman-teman Karena Sebenarnya Saya live terlalu pagi Hari ini ya Aku pas tangi Pak Tony di imigrasi Pak Tony sehari ini Di imigrasi Bersama Kuku Thomas Jadi Mereka sudah punya Lesensi Jadi mereka bergeraknya Lebih cepat lagi Jadi Ojo kukut Sek mis Baru nyima Alah Karena mau sudah Dikorbankan Sekemar Cuma aku sabar Karena reseki lebih Banyak dari dia Oke Aku wis di absen No porung Mis Pelaku Macak korban Sering marahi Ambiar Mis Yo Bio enek Tak jual apem Yo promo Neng VB Ada Boleh dicek sendiri Sebenarnya mereka harus Kalau orang-orang yang Tidak setuju dengan saya Mereka harusnya Mengasih edukasi Sama mereka Mereka yang Up di media sosial Tentang jualan itu Sebenarnya ya Ojo kukut Sek Tomis No wes Mari Sek Tomis Ojo tutup Pia to Makat mau ngeceh Lampai Sampai njelebor Sampai enek Wong sing Tongkon Nyumanu Peng satus tadi Aku Aku Rung disenggol Wes Arab bubal Mis Mis Naga Kita Taseko Mbak Narsya Taseko Buyarek Tutup Kukut Alhamdulillah Selamat Miss Yuni Selamatan Iri Kiro doa Semoga lancar Amin Setengah jam Nah Mis Hehehe Ntar kita Mungkin jam Jam 1an Jam 1 live lagi Jadi buat teman-teman Sabar ya Mungkin Jam 1 kita live lagi Dan kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas hidup kita Semua See you bye bye